Hai guys, kalian pengen belajar bahasa Korea sambil tahu gimana budaya dan kehidupan di Korea? Bareng kita aja ya, setiap minggunya, gue May bakal nemenin kalian untuk belajar bahasa Korea bareng Sam Desi Anjom Cinggu Del, balik lagi bareng gue dan Desi Sam Hai Des, Anjom May, I miss you, I miss you too You look glowing lho today Agak gitu dong, aku maksudnya Mungkin akibat dikuras keringatnya Cerah langsung mukanya ya Langsung Nah, jadi Cinggu Del, hari ini Desi Sam bakal ngenalin ke kita mengenai beberapa jenis akomodasi yang ada di Korea Kita berbagi pengalaman ya, May May, soalnya pernah tinggalnya di Hasuk Cip ya Tadi ada dia disebut, Hasuk Cip, pindah-pindah gue dulu Iya kan tuh, iya makanya, apalagi May mungkin yang tinggalnya lebih lama pasti dia pengalaman ruangannya lebih banyak tuh Nah, jadi kita bakal ngenalin beberapa jenis akomodasi rumah ya, kamar ya di Seoul atau di Korea Iya, kalau misalnya kalian mau stay untuk beberapa waktu yang agak panjang, bukan cuma buat lewitan Misalnya kayak exchange student gitu ya, biasanya nyari aktivitas yang jenisnya seperti apa sih Nah, kali ini bakal kita kenalin ke kalian Iya, betul Jadi mungkin kita share dikit ya, ini karena kita sama-sama pernah tinggal di Korea ya Desi ya Jadi, kalau dulu tinggalnya di jenis rumah kayak apa? Kalau Indonesia mungkin terkenalnya rumah kos-kosan Kos-kosan ya Iya, kalau di Korea sering dikenal sama anak-anak goshiwon tuh Jadi, luangannya mini kayaknya, ukurannya cuma biasa Ini banget ya goshiwon itu Mini banget, bener-bener mini, 3-5 meter gue rasa deh, orang maju nyampe terus balik keluar dari pintu lagi Gue juga goshiwon gue dulu kayaknya cuma 3x3 ada kali ya, apa 2x2 itu Pokoknya gue inget banget ya, gue ngebentangin tangan itu nyampe, tembok nyampe Iya bener-bener, bener Tapi gue gak pernah sangka, kayaknya mereka ambil foto tuh long shot gitu loh nih Iya bener Jadi kalau dilihat dari, jangan salah teman-teman Kalau memang lagi nyari akomodasi di Korea ya, kalau goshiwon harus lihat ukuran luasnya ya Iya, betul banget Jangan lihat foto aja Terus pastiin apakah ada dalamnya itu kamar mandi atau enggak Karena biasanya dia akan makan tempat lagi kan Kamar mandinya Abis dari ruangan goshiwonnya Kamar mandinya juga goshiwonnya Iya, cuma bisa berdiri doang disitu ya Kamar mandinya kecil banget Iya, pasti cuma 1x2 Gue yang lalu sih kamar mandinya ada di luar goshiwon yang gue tinggal itu Jadi bener-bener kamar doang Kamar aja, itu share ya? Yang jatuhnya kayak sharing sama yang lain gak sih, Meg? Toiletnya share ya, bathroomnya share di luar Cuma kamarnya sendiri Tapi, ya itu juga campur cewek cowok Cowoknya di lantai bawah, ceweknya di lantai atas Ada juga yang sebenernya masih cowok sendiri atau cewek sendiri? Bener-bener Bener-bener, iya dia jatuhnya kayak asrama ya sebenernya Jadi, asrama di luar kampus gitu lah Di luar sama swasta Ya, bener Nah itu, waktu gue pertama baca website kampus Sempet agak ranju tuh Karena kan dia bilang dormitory on campus Sama off campus kan Terus gue pikir, oh Berarti di luar itu punya kampus juga ya Mikirnya gue adalah gisuksa Gisuksa tuh dormitory temen-temen Tapi ternyata bukan Itu goshiwon Goshiwon maksud dia ya Goshiwon, tapi direkomend sama kampus Karena isinya memang anak-anak dari universitas yang sama Oke, jadi temen-temen kampus juga disitu kebanyakan Bener Kalau gitu mungkin jenis-jenis lebih lengkapnya kita perkenalin lagi Pas di dalam kita pas ngenalin kosa katanya ya Abis ngobrol Kita langsung aja ya ke roleplay ya Des Yuk Yuk May May Yoram bangkagi kenal goya Juan chunsono hecho Nan daame Hagiagi odieso salga? Kisuksa? Goshiwon? Annymen hosukjin? Nan cigem goshiwane salgo iso Kagi odieso salgo Kagi odieso salgo Gisuk sae nan gein bangi opso Cinggu tel gua kongyu heahe Gisuk sae 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 Harganya cocok untuk mahasiswa Ada toilet private di dalam kamar Dan ada dapur untuk masak Biasanya pemilik gedung sudah sedia pancan, ramyon, nasi Oh gitu Namun kalo Gisuk sae bisa lebih dekat ke kampus ya Karena di dalam area yang sama kan? Betul Hanya kalo Gisuk sae dia tidak ada kamar yang sendiri Semua berbagi dengan teman kamar mandi juga Oke Begitu ya Coba aku liat deh di website kampus Kalo hasuk cip gimana? Kalo aku baca di internet Ada pemilik rumahnya Dan biasanya dikasih makanan Jadi bisa nabung Betul Aku pernah tinggal di hasuk cip Bisa pilih kamar yang single atau yang sharing? Kalo begitu Aku coba cari ke agen properti Terima kasih infonya Sampai ketemu di Sol Iya nanti gimana jadinya berkabar ya Cikoda Anjong-anjong Sekarang bareng sama Mi Mau ngobrolin Jadi tadi kan ada beberapa kalimat Kayak Gisuk sae Budong san e Kayak gitu kan Nah e itu yang biasa kita suka pake Sebenernya tuh kayak di Jadi keterangan tempat atau lokasi Kayak disini nih ada Aku kasih beberapa contoh kayak Rumah tuh jip E itu di Jadi dibilangnya di rumah Ingat lagi kembali ke hukum rumusnya Korea Ranggul SPOKnya dibalik Terbalik ya Jadi SKOP Diputer dia Lalu ada HAKYO E Jadi itu HAKYO sendiri Sebenernya artinya sekolah Kampus de HAKYO Universitas Jadi bisa dibilang di sekolah HAKYO E Jadi sebenernya kalau mau dibaca Lebih kayak CIBE HAKYO E Coffee Shop E Jadi sebetulnya kalau nanti dia Di saat Di saat parem Di saat mengucapkan Terdengarnya sepertinya kayak barengan Padahal sebenernya itu ngejelasin Di sekolah Di coffee shop Di rumah Jadi Jadi itu sebetulnya bukan satu Bukan satu suku kata Tapi dia pisah dua Oke Tadi tinggal Tinggal Pernah tinggal di Hasuk CIP Ya Hasuk CIBE Saraso Ya Hasuk CIBE Saraso Kayak gitu Jadi E Itu artinya D Ya teman-teman Atau CIBE ISOYO CIBE ISOYO Ada di rumah Ada di rumah Ada di rumah Kayak gitu Tadi kan Di awal Video yang kita ngobrol ini Kita mau sharing tentang Beberapa tempat tinggal Atau tipe Student akomodasi Bener Aduh Aduh Lihat gambarnya Jadi mengingat Pusingan gue yang dulu Sesak nafas Jadi Persis Cuman nih gue ngeliatnya Jendelanya lebih besar ya Punya gue dulu tuh jendelanya Kecil banget me Iya Gue juga dulu Anginnya semilir-semilir Gila ya Gak ada nafas Lu tap-tape gak sih Dalamnya apa sih sesak nafas Aduh tap-tape Lo inget kan Goshiwon gue yang Yang terakhir Itu lebih tap-tape lagi bukan Bentuknya Tapi yang itu Lebih gede dari ini gak sih Enggak ya Iya Apa bentuknya beda ya Iya Gue rasa 5 5 meteran Ada lah Karena Oh Dia tinggi ceiling sih Kalo gue bilang Lu ada kebang bednya ya Atas ya Iya Bawahnya Ruang belajar kan Meja belajar Nah Jendelanya itu Setengahnya jendela Yang digambar ini sih Temen-temen Ah Disini mungkin ada Disediain nasi ya Biasanya Goshiwon ya Iya Nasi biasanya sama Kimchi ya Kimchi Standart Bener-bener Kadang juga ada yang ngasih ramyon Ada yang enggak ya Ini cantik Ini Gisuksa Ini lega Ini lega ya Tapi memang Gisuksa Kayaknya Kalau S1 Sedikit lebih spacious lah Betul S1 kayak rata-rata Sendiri-sendiri ya Gak tau dia S2 Dapet berdua Atau sendiri Me Karena temen gue Yang ambil PhD Yang ambil PhD Dia sendiri Iya Bener Itu ada yang satu Jadi kadang karena Kalau yang PhD itu Mereka ada keluarga kan Jadi mereka kadang bisa Ajak bawa keluarga Kalau yang PhD itu Mereka kayak One room gitu Dalamnya ada kitchennya Ada kamar mandinya Itu jadi biasanya Bagus kayak apartemen ya Kayak apartemen ya Ya apartemen kecil gitu Biasanya itu juga buat Buat Kyo Sunim Buat Ah ya profesor Ya Buat profesor Betul-betul Dulu gue sering main ke Dormitori temen gue Dia di international Gisuksa Jadi semua international student Dalamnya Kamarnya kayak gitu Share-nya At least paling sedikit Bedua sih Dalamnya Betul Dan gak ada kamar mandi dalam Biasanya kayak gini temen-temen Kamar mandinya Yang luar ya Oh dia ada Ah ya ya temen gue Itu ada juga kamar mandi dalam Bener-bener Cuman yang Punyanya si Siapa dulu? Dia gak punya Kamar mandi dalam tuh Cuman kamar kayak gini Sama ruang belajar Persis banget Tergantung harga ya Ya Betul-betul Karena dia juga pernah tuh Pindah Gisuksa juga Tapi yang itu Dia juga di luar Dan itu berempat Kalau gak salah Dia dalamnya Satu ruangan Wah berempat rame-rame Oh Ke unit ya Ke unit gak sih Jadi yang empat Dua bank bank gitu Terus kamar mandinya di luar Iya Kalau Gisuksa ini Biasanya gak dikasih makan Tapi ada dapurnya Jadi bisa masak-masak sendiri ya Bener-bener Sama Kalau emang Gak keburu Bisa ke Hakseng Siktang Iya Ke kampus Kampus ya Kantin Kantin sekolah Kantin sekolah Kantin sekolah Nah gue sebenernya ya Lebih pilih Hasuk Cip Daripada Goshiwon Karena harganya sebenernya Gak terlalu beda Cuman Hasuk Cip itu Lebih luas Lebih Lu pernah tinggal ya Me? Hasuk Cip lu pernah tinggal ya Me? Oh Gue belum pernah kebagian nih Hasuk Cip Gue pernah ditawarin Cuman Daerah waktu itu Karena dari ide Suruh naik ke Sincon Naik agak ke Lembah Oh Mendaki Gunung Mendaki Gunung Gue bilang Gak usah deh Gue di Dataran Capek ya Naik Naik Setiap hari Apalagi kalo winter lu bayangin Oh my god Itu dia summer aja setengah mati Gue waktu itu Hasuk Cip gua itu Sendirian di dalamnya Jadi gak Gak terlalu gede Tapi lebih gede lah Daripada Goshiwon Jadi dia juga Meja Ada Lemarinya sama deh Lemari yang gantung gitu kan Sama Sama Railing gitu doang ya Rail Buat naruh gantungan baju aja gitu Iya sama tempat tidur Tapi agak sedikit lebih besar lah Daripada Goshiwon Goshiwon kan Mepet banget gitu loh Goshiwon tuh Iya ya Gimana ya Mungkin kalo buat tinggal Sebulan Fine lah menurut gue Tapi buat setahun Di dalem situ Sesek ya Teruk Wah itu bener kata lu Tap-tap he Sesek Sesek Mirip-mirip lah sebenernya Hasuk Cip sama Goshiwon Kalo in terms of kamarnya Kalo Tapi hasuk Cip itu ada pilihan Yang share room ya Iya Iya Bener Dan itu mungkin Orang-orang lebih seneng juga Soalnya Selain kamarnya juga lebih enak Ada makanannya lebih Lebih lengkap ya Dari si Ajumuni nya Yang punya rumah Iya ada ibu Ibu kos-kosannya ada disitu Iya Iya ibu kos-kosannya Dan bener-bener Ini yang beneran Ini yang beneran Kos-kosan deh ya Daripada Goshiwon Ya Hasuk Cip Itu yang Kos-kosan Mirip kos-kosan ya Bener-bener Gue juga dulu Jadi dikasih makan Pagi tuh ada jamnya Kalo gak salah Dulu jam 7-8 Terus abis itu Makan malemnya jam 5-7 Kalo gak salah Lengkap-lengkap Ada nasi Pancan Makanan rumah gitu Udah disediain Enak Makan rame-rame gitu Biasa Gue juga Jadi kan Punya teman Bahasa Korea Jadi gue Bener-bener patah-patah Bahasa Koreanya Atau berusaha bahasa Inggris Karena mereka gak bisa bahasa Inggris kan Susah banget ngomongnya Jadi gue Oke mari kita makan aja Hahaha Hahaha Ah bang Jadi Ada cimcil bang Hahaha Gue suka tuh cimcil Ada cimcil bang Iya Cimcil bang tuh Sauna room temen-temen Sauna room Sauna Jadi buat Relax-relax badan Itu orang-orang suka pergi ke cimcil bang Terus ada Norebang Oh iya Ruang nyanyi Ruang nyanyi Ruang nyanyi Nore tuh nyanyi Bang tuh ruang Jadi bang tuh Kalo temen-temen denger tuh Artinya ruang Ada PC bang Ruang atau kamar ya Ya bang tuh ruang atau kamar PC bang tuh kayak warnet Kayak warnet ya Iya iya PC bang PC bang Warnet 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 Gitu-gitu semua bilangnya bang ya Bang Betul Nah Ini juga bisa jadi tempat buat lihat-lihat tempat tinggal Pilihan tempat tinggal Budongsan Budongsan Itu biasanya sama kayak Toko-toko real estate Apa Kantor-kantor real estate Banyak gambar Kamar Kamar gedung Kalau kita disini real estate rumah biasanya Atau apartemen ya Kalo mereka disitu Tiap daerah pasti ada budongsannya ya Buat one room Bener Ini bisa dibilang kantor Kantor properti kali ya Kantor properti Ya Kantor properti Tiap daerah ya Dimana-mana ada budongsan ini ya Bener Dari yang kecil sampe yang gede banget Iya Kalo budongsan ini Biasanya mungkin Lebih kalo nyari one room ya dipakainya Lu pas nyari goshi won ke budongsan gak? Ke goshi won itu enggak Jadi gue selalu Karena gue takut banget Nyari Dari Sampai disana terus gak sesuai dengan yang gue mau Karena gue pernah Gue merasa pernah tidak cocok diambilin sama budongsan Gue pernah Pernah ngambil budongsan Terus dapet kamarnya Gak sesuai meh Akhirnya gue coba selalu sekarang Sejak beberapa kali gitu Bulak balik Karena gue pingin coba tempat lain Gue ngambil dari Jakarta Oh gitu Gue selalu apply Iya Jadi pernah budongsan Terus malah gak bagus Akhirnya gue bilang Ah yaudah ah Gue cari dari sini aja deh Sekarang juga Ada beberapa sih app Tapi gue dulu sempet pake jikbang namanya Jikbang itu jadi banyak banget property foto-fotonya segala macem ya Kita bisa Warnanya orange-orange kayak gini juga nih ya Iya bener Terus kita chat deh sama budongsannya Kapan bisa ditunjukin Suka ini pake budongsan meh Suka pernah pake budongsan beberapa kali kali ya Iya Kalau pas nyari-nyari one room iya Pake budongsan One room Itu dia tadi ya Pengalaman kita Berpindah-pindah hidup Dari Goshiwon Hasukjip One room Udah Menclok-menclok Pindah-pindah Gue jenis akomodasi Bener-bener Semoga ini bisa berguna ya Buat temen-temen yang mungkin Ini kan karena yorem panghak Mungkin kan udah selesai liburan musim panas Biasanya banyak yang mau balik kuliah Ataupun ngambil kelas bahasa Bisa diintip-intip tuh pilihan akomodasi Yang mau diambil yang mana aja ya Ada banyak pilihan tadi Jadi kalau yang memang budgetnya terbatas Bisa ada pilihannya Goshiwon Goshiwon atau Hasukjip itu Kalau jaman gue dulu ya Gue gak tau sumpah harganya berapa sekarang Tapi Gue dulu 2012 masih relevan kan ya Mungkin agak naik 10% kali ya Betul, betul, betul Gue One room gue juga lupa tuh One room lebih mahal ya memang Kalau Goshiwon itu dulu gue murah Karena kecil banget Dan dia enaknya gak pake deposit Kalo One room kan pake deposit Biasanya 1 juta sampe 1 juta paling murah ya 1 juta 5 juta 10 juta Kalo gak salah kalo One room Dan itu akan dikembalikan ke kita Kalo kita udah pulang ya Maksudnya Kalo Goshiwon Hasukjip gak pake deposit Gak pake, betul Lebih murah Dan perbulannya dia bisa dapet 300-400 ya Des ya Lu dulu berapa Goshiwon? Gue dulu Sekitar segitu sih Waktu Goshiwon Eh, 3 minggu ya 3 minggu itu sekitar 300 ribu won ya Tapi tergantung area ya Yang waktu awal banget Gue pernah tinggal di daerah Wanakbu Daerah deket Solde Itu harganya jauh lebih murah Dibanding waktu gue lagi tinggal di daerah Shincheon Ya, Mapo Kalo kota ya Kalo di Shincheon Hongdae itu Iwan Iya Kok Gangnam? Wah Garuk-garuk 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 pala langsung Dulu Dulu si Arik tuh Dia pernah tinggal di One room Di Gangnam Itu kalo gak salah Perbulannya 700 ribu won Hahaha Kayak deposit lagi Gila Berarti memang area Menentukan juga Harganya ya temen-temen Iya Guys Kalo misalnya ada pertanyaan Mengenai akomodasi Jenis-jenis akomodasi lain Dan mungkin Kalo budgetnya lebih banyak lagi Bisa dapet apa gitu-gitu Akomodasi seperti apa Bisa langsung di komen di bawah video ini ya Iya bener Atau juga kalian bisa DM kita Di Instagram kita Di belajar korea 8282 Belajar korea Pali-pali Pali-pali Jangan lupa di subscribe Dan di follow ya lagi temen-temen Yes guys Kalo gitu Sampai ketemu minggu depan ya Di sesi online zoom kita Bareng Hanali Masak-masak Topoki Wow Komau jinggudah Annyeong Komau jinggudah Annyeong